Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekandar puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan Semoga terlimpah atas Nabi dan Rasulullah Mualiyah Muhammad SAW Juga atas keluarga dan para sahabat Serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti Sahabat dan ef yang dimuliakan oleh Allah SWT Kali ini kita akan membicarakan tentang kesuburan dalam perspektif ilmiah dan dalam perspektif Islam Allah berfirman pada surat Al-Lail ayat 3 tentang penciptaannya Dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan Untuk memiliki keturunan dibutuhkan terjadinya proses kehamilan Proses diawali interaksi seksual antara suami dan istri Dimana jutaan sperma masuk ke dalam bagian alat reproduksi wanita yang disebut vagina Hanya ada satu sel sperma yang berhasil masuk menembus ovum Sperma tosua yang dapat menembus ovum akan mengalami proses yang dinamakan fertilisasi atau pembuahan Yakni terjadi pelepuran inti sel gamet pria atau sperma tosua dengan inti sel gamet wanita atau ovum Menghasilkan sel baru yang disebut sikut Semua gamet di telur ibu memiliki kromosom X Sedangkan sperma tosua memiliki kromosom X atau Y Sperma tosua adalah faktor variable dalam menentukan jenis kelamin Jika sperma membawa kromosom X Y akan bergabung dengan kromosom X ovum untuk membentuk jenis kelamin wanita Jika sperma tosua membawa kromosom Y Akan menghasilkan jenis kelamin pria Hasil pembuahan disebut embryo atau sikut berisi 2 set 23 kromosom Wanita 46 XX dan pria 46 XX Seperti yang terkambah surat Al-Najm ayat 45-46 Fertilitas atau yang dikenal dengan kesuburan Direfinisikan sebagai kemampuan alamiah untuk mendapatkan keturunan secara biologis Sedangkan lawan katanya adalah infertilitas Gangguan kesuburan di mana pasangan belum memiliki keturunan Setelah berhubungan seksual secara rutin Selama 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi Pada pasangan muda yang sehat Sekitar 85-90% dapat mengandung dalam renang waktu 1 tahun Dan sekitar sisanya 10-15% mengalami infertilitas Infertilitas bisa disepukur oleh banyak hal Terkait dengan masalah pria, wanita maupun keduanya Selamat PNF yang berbahagia Secara medis, infertilitas dibagi menjadi 2 jenis Yaitu, infertilitas primer Apabila pasangan tersebut sama sekali belum pernah memiliki keturunan Setelah menikah selama 1 tahun Sedangkan infertilitas sekunder Apabila pasangan tersebut sudah memiliki anak Tetapi, sekitika akan memiliki anak yang kedua Dia tidak berhasil dalam jangka waktu 1 tahun Beberapa faktor dapat mempengaruhi infertilitas Yaitu 1 usia Kemampuan reproduksi, wanita menurun drastis setelah usia 35 tahun Hal ini dikarenakan cadangan ovum yang semakin sedikit Demikian juga pada pria, jumlah sperma yang diproduksi jelas akan menurun Semakin lama menikah dan tidak memiliki keturunan Semakin besar pula masalahnya Rekonsi seksual yang ideanya 2-3 kali seminggu Berhubungan di masa yang tepat yaitu masa subur Satu ovum dilepaskan oleh indung telur dalam setiap menstruasi Peristiwa ini disebut ovulasi Nah, masa tersebut disebut masa subur yang ideal untuk mendapatkan keturunan Kehidup yang mengkonsumsi alkohol dan merokok Itu dapat mengganggu oosit maupun sperma Karena kedua sehat tersebut akan merusak kualitas sperma maupun kualitas oosit Kemudian, berat badan yang tidak ideal Baik itu terlalu berat maupun terlalu ringan Olahraga Olahraga ringan sampai sedang dapat meningkatkan fertilitas Karena meningkatkan aliran darah dan status antisidan Sebaliknya, olahraga yang terlalu berat Bahkan menurunkan fertilitas baik pria maupun wanita Stress berlebih juga akan bisa berpengaruh terhadap kesuburan Pekerjaan Beberapa pekerjaan berbahaya Seperti contohnya yang terpapar sinar eksi berlebihan Atau sehat-sehat radioaktif Dapat berbahaya untuk kesuburan juga Sahabat PNF Faktor-faktor penyebabin fertilitas itu bisa dari faktor wanita Yaitu gangguan ovulasi Kemudian gangguan tuba Kemudian gangguan yang tidak bisa dijelaskan Kemudian gangguan dari contohnya seperti dari rahim Yang kedua adalah faktor dari pria Kalau dari pria, faktornya adalah faktor spermatosua Dalam Al-Quran, infertilitas diungkapkan dengan dua kata Yaitu akhir dan akhir Ada berbagai cara untuk meningkatkan kesuburan Yang terbukti secara ilmiah dan diperbolehkan dalam agama Islam Yang pertama meningkatkan kesuburan secara alami Dengan konsumsi makanan untuk meningkatkan kesuburan Contohnya sayuran hijau Konsumsi berbagai macam vitamin Seperti vitamin A, D, E, B6, vitamin C, zat zeng, zat besi, fosfor, selenium, dan asam folat Terapi alternatif Contohnya bekam dan akupuntur Bayi tabung adalah istilah untuk bayi yang didapatkan Dari proses pembuahan sel telur oleh sel sperma Di laboratorium alias in vitro fertilization Pembuahan itu bertujuan menciptakan embryo-embryo calon bayi Dari sejumlah embryo itu Embryo yang paling berkualitas ditransfer ke dalam rahim Agar bisa tumbuh dan berkembang Orang tua memilih program ini ketika ada hambatan Untuk menghasilkan keturunan dengan cara Pembuahan seksual pada umumnya Patut digarisbawahi bahwa anak hasil bayi tabung Tidaklah berbeda dengan anak lain yang melahir Dari proses hubungan seksual biasa Program bayi tabung dilakukan ketika pembuahan Tidak mungkin dilakukan dalam rahim Caranya sel telur wanita dan sperma Lelaki diambil untuk menjalani proses pembuahan Dalam sebuah tabung yang direkayasa dan dikondisikan Agar menyerupai kondisi rahim yang asli Begitu pembuahan berhasil Pakal janin kemudian akan dikembalikan ke dalam rahim wanita Setelah itu proses kehamilan berlangsung sebagaimana biasanya Ajaran syariat islam mengajarkan kepada manusia Untuk tidak boleh berputus asa Dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar Dalam menggapai karunia Allah subhanahu wa ta'ala Proses ini dibolehkan oleh islam Sebab berobat hukumnya sunnah Dan disamping itu proses tersebut Akan dapat mewujudkan apa yang disunakan oleh islam Yaitu terjadinya kelahiran Berdasarkan penjelasan di atas Pandangan islam mengenai bayi tabung Dapat dijelaskan sebagai berikut Satu, islam menggunakan bayi tabung Apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah Yang kedua, islam mengharapkan Jika bayi tabung dilakukan dengan bantuan donor Baik itu donor spermatozoa Donor ovu Maupun dengan rahim pengganti atau surgit mater Hal ini sejalan dengan undang-undang mengenai teknologi berbantu Dalam program WAMIL Dalam UU nomor 32 tahun 1992 Yang diperbarui dengan UU nomor 32 tahun 2009 tentang kesehatan Sahabat BNF yang terkasih Demikianlah sekabur sirih tentang kesuburan Dalam perspektif ilmiah dan islam Semoga bermanfaat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan kekuatan, keberkahan, dan kemanfaatan kepada kita semua Agar ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain penuh dengan nikmat dan syukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!